Selamat datang di Yudha PDHD Di follow dulu, di subscribe dulu, di share dulu ke teman-teman Buat yang suka ngobrolin soal politik Karena di channel yang satu ini kita akan ngobrol tentang tema-tema politik Info-info terbaru dari dunia politik dalam negeri Yang pertama yang menarik banget adalah Kenapa ada kalimat dari Puan Maharani Yaitu adalah ketua DPP-PDIP Anak dari Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa Kayaknya ada peluang mengusung Bobi Nasution Menantu dari Jokowi Dodo Di Pilkada Sumatera Utara Duh, bukannya musuhan sama Pak Jokowi Ketua DPP-PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani mengatakan Bobi Nasution memiliki kemungkinan diusung PDIP Di Pilkada Sumatera Utara 2024 Hal itu disampaikan Puan di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan Jumat 5 Juli 2024 Namun Puan menegaskan bahwa hingga kini PDIP belum memutuskan untuk mengusung siapa Sosok calon gubernur untuk Pilgup Sumut 2024 Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan Untuk menantu Presiden Jokowi Dodo tersebut di Pilkada Sumut Parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat Sementara kader PDIP yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sumut adalah Mantan Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan Wakil Ketua DPD-PDIP Sumut, Aswan Jaya, mengatakan Selain Nixon, ada Edi Rahmayadi dan Beri Simoranggir yang telah mendaftar ke PDIP Sedangkan Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazirul Hawaid Mengatakan partai yang mengusulkan selebritas Nagita Slavina Sebagai Cawagup untuk maju di Pilkada Sumutera Utara 2024 Mendampingi calon gubernur Bobi Nasution Salah satu alasannya yakni mempertimbangkan pengaruh Nagita di media sosial Jazirul pun menegaskan usulan tersebut sudah didiskusikan dengan Bobi Nasution Menurut Jazirul, Cawagup pendamping Bobi akan diputuskan bersama-sama dengan parpol koalisi Namun PKB berharap Cawagup yang akan mendampingi Bobi memiliki efek elektoral yang baik Tuh, ini permintaan dari PKB nih ya PKB minta kalau yang mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumut adalah Nagita Slavina Butuh ini ya artis yang buat ngangkat gitu Aduh, nama Bobi sih sudah mentereng karena total sudah ada tujuh partai yang mengusung Bobi Nasution Ini tiba-tiba ada PDI nih, Puan Maharani mengatakan Bobi Nasution punya peluang untuk diusung juga Atau PDIP punya peluang untuk mengusung Bobi Nasution di Pilkada Sumut Karena ada Pak Edi Ramayadi yang sudah daftar ke PDIP Itu aja didukung Kan katanya lagi enggak sama Jokowi dan orang-orangnya Bobi Nasution kan menantunya gitu ya Jadi kenapa melunak nih Kenapa gak ada kader yang bisa melawan Bobi di Sumut atau gimana nih Edi Rahmayadi aja Apalagi kan Edi Ramayadi ini punya semangat yang begitu membara Miriplah sama PDIP Bahkan bukan cuman membara ya kan Edi pernah mengatakan dalam wawancara di televisi nasional mengatakan Bukan cuman menantu dari Jokowi atau presiden yang akan saya lawan Menantu malaikat juga akan saya lawan Tuh, sudah membara Miriplah karakternya dengan PDIP Dukung Edi Ramayadi aja, Bu Puan Bersama Wali Kota Medan Bobi Nasution mengantongi banyak dukungan dari partai politik Untuk maju di Pilgub Sumatera Utara Sementara PDIP menjadi salah satu partai Yang belum menentukan pilihannya Lalu apa yang dinantikan oleh PDIP Akankah PDIP bergabung untuk mendukung Bobi Ataukah PDIP sedang menyiapkan lawan yang setara Untuk bertarung di Pilgub Sumut Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP-PDIP Jarod Chaiful Hidayat Sekretaris DPD Gerindra Sugiyat Santoso Dan pengamat politik Pangisharwi Selamat malam Mbak Bapak Terima kasih sudah bergabung di Metro TV Selamat malam Fera Baik Oke saya ke Mas Jarod dulu ya Mas Jarod, Bobi sudah mengantongi dukungan dari Tujuh partai politik Lalu apa yang sebetulnya sedang dinantikan oleh PDIP Apakah PDIP ini membuka kans untuk bergabung Untuk turut mendukung Bobi Mengingat Mbak Puan kan juga sempat mengatakan Bisa saja PDIP itu mendukung Bobi Ya Jadi Untuk Sumatera Utara Ini kan masih Cukup dinamis ya Kita lagi melakukan kajian Pendalaman ya Sosok yang Paling tepat nanti Yang akan diajukan oleh LPD Pejuangan Untuk berlagak di Sumatera Utara Itu harus menjamin bahwa sosok ini memang mampu Menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan Yang ada di Sumatera Utara Jadi kita masih melakukan pendalaman Kita juga memahami bahwa Mas Bobi ini sudah cukup Fungsinya lebih-lebih ya Lebih dari cukup ya Hampir semua partai diborong ke sana Kan gitu Tapi kita juga masih menunggu juga ini Kalau kita maju berkadar Tentunya kan berpasangan ya Kita masih tunggu pasangannya siapa Yang bisa Mas Bobi sendiri Pasangannya siapa Sehingga Kalkulasi-kalkulasi itu Akan menjadi Masukan bagi kita untuk melakukan pendalaman Itu yang pertama Yang kedua PD Pejuangan ini Lagi mendalami beberapa calon Yang potensial untuk bisa kita berjuangkan Untuk memimpin Sumatera Utara Salah satunya Pak Edi Rahmayadi Karena hubungan selama ini Ketika beliau jadi gubernur Meskipun kita waktu build group itu Berbeda dukungan Tapi begitu beliau jadi gubernur Itu hubungan sama DPRD dengan partai Dengan beda pejuangan Sehingga juga kita dalami potensi Kemudian kita juga punya disitu Pak Nixon Nababan Dia adalah Bupati TAPU 2 Brode yang cukup berhasil Kemudian juga ada Tokoh Jawa disana Akademisi Sekretaris DPD itu Doktor Sutarto Sekarang ketua DPRD Ini juga Menjadi pertimbangan juga Kemudian ada lagi Tokoh yang populer di Medan Itu Doktor Sofiantan Jadi masih banyak Kami menyadari bahwa Sekarang PD Pejuangan Ini benar-benar Yang mempunyai kartu truf Artinya apa? Artinya kita bisa Memajukan calon sendiri Tapi kita juga bisa Berkomunikasi Dengan partai-partai Yang sekarang juga Masih belum menentukan dukungan Kira ini Jarod Saiful Hidayah Terlalu percaya diri ya Kartu trufnya itu Bukan di PDIP Kalau menurut saya Kalau menurut saya ya Mohon maaf Pak Jarod Jadi kartu truf atau kartu asnya Itu bukan di PDIP Justru dengan tujuh partai Dan Pak Jarod tadi juga Sudah mengakui bahwa Dukungan kepada Bobi Dari partai-partai ini Sudah Meluber-luber lah ya Gak kurang-kurang Bahkan Sisa-sisa gitu Gak apa istilahnya Gak kurang-kurang istilahnya Nah kemudian Ketika PDIP Dalam posisi ini Justru PDIP itu Yang lagi Terjepit gitu Dia mesti mempunyai calon Yang cukup Jos juga kan Karena dengan tujuh partai Bobi Nasution Waduh Ini kalau hitung-hitungan ya Karena sumut itu Seratus kursi Tujuh partai ini Kurang tahu ini Informasi ada berapa Kursi total Artinya Apa namanya Bobi Nasution itu Sudah lebih dari Separuh kursi legislatif Sudah mendukung Nama Bobi Nasution Untuk maju ke Pilkada Sumut Nah Dari posisi ini saja Itu Posisi PDIP itu Tidak Tidak seksi gitu Tidak Dalam Kartu as Jadi kartu as itu Enggak Jadi jangan terlalu pede juga Pak Jarod ya kan Justru Kalau saran saya Kalau misalkan Emang mau ngelawan Orang-orangnya Jokowi Termasuk Bobi Nasution Yang Notabene adalah mantunya Dukung Edi Rahmayadi Pak Kasian Gimana tidak Kasian Safari politik Yang sudah dilakukan Oleh Edi Rahmayadi Itu Startnya Hampir bareng lah Sama Bobi Sudah Sudah ke kantor-kantor Dari Perwakilan Daerah Dari partai-partai Yang ada di Sumut Yang apesnya Hingga sampai sekarang Belum ada dukungan resmi Dari partai Manapun Pak Ke Edi Rahmayadi Nah Buktikan Kalau emang bener Ngelawan Jokowi dan orang-orangnya Dukung dong Ayah Edi didukung Agenda kami kesini Yang pertama adalah Membalas silaturahmi Yang dilakukan oleh PKS Di pilih perjuangan Pada tanggal 13 Mei 2024 Tetapi Sepertinya Hati nurani saya Dengan hati nurani Pak Usman Dan teman-teman semua Kok bergetar Bersama Bergetar bersama Itu saya gak tahu Tanda-tandanya itu Seperti apa Tapi Di tataran kami Ini perjuangan Maupun PKS Tidak ada WN kami Untuk memutuskan Siapa calon Gubernur Sumatera Utara Oke Ini menarik ya Koma dulu nih Koma dulu nih Dari pengurus DPP-PDIP Ini ada Rapidisim Bolon ya Yang bersilaturahmi Ke DPD-PKS Sumatera Utara Kalimatnya menarik nih Tidak ada Satupun di antara kami Di level kami Yang bisa menentukan nih Orang-orang yang akan Maju di Blekada Sumut Nanti Jadi sifatnya kami Cuman merekomendasikan Itu Tahu diri Tahu diri Tapi di satu sisi Di satu cerita ya kan Puan Marani Di sekolah partai PDIP Mengatakan Ada peluang PDIP Untuk pengusung Bobi Nasution Jadi Nanti saya kasih tahu Lucunya Lucunya adalah Rapidisim Bolon itu Ketika Ditanya wartawan Ini orang dari DPD-PDIP Sumut ya Ketika ditanya Apakah Bobi Nasution Juga akan dikasih Rekomendasi Untuk maju Di Pilkada Sumut Rapidisim Bolon ya Rapidisim Bolon ini Dengan Agak sedikit Nuansa Congkak gitu Mungkin Oh gak mungkin Orang pecatan itu Gak mungkin bisa Nyalon lagi Via PDIP Karena udah dipecat Itu Itu merefer ke Nama Bobi Nasution Nah sekarang Kalau misalkan Puan Maharani nya Yang berkendak Sebagai ketua DPP PDIP Kan tetap harus Ngerima ya kan Menjilat ludahnya Sendiri jadinya Kalau usulan Boleh Namanya juga usulan Tapi pak Yang dari pusat Ada peluang kemungkinan Pak yang diusul PDIP Seperti tradisi sebelumnya Bisa Bisa yang dari pusat Bisa yang dari daerah Macam-macam Tergantung Itu nanti Keputusan dari DPP Yang langsung DPP oleh Ilu Megawadz Seperti Oke Fix ya Jadi kalau misalkan Bang Rabi Disim Bolon ini Agak sombong Dikit Nolak nama Bobi Nasution Mending jangan keburu-buru Bang Gimana jadinya Kalau ibu puan Justru mengusung Bobi Nasution Di pilkada sumut Kan jadinya malu Di depan wartawan Udah kayak Jagoan bener Wah pecatan Gak mungkin Bisa nyalon Via PDIP Ternyata benernya Nyalon lewat situ Ini yang lucu Kedua adalah Rapi Disim Bolon Mencoba untuk Menggaet Suara dari PKS Sumut Karena Beredar isu Kabar berita Bahwa PKS Dewan Pimpinan pusatnya Atau presidennya Amat Syaihu Gitu ya Itu Melemparkan dukungan Ke Bobi Nasution Gitu Nah Di Kesempatan yang berbeda Amat Syaihu Bahkan Harus menggelar Konferensi pers Untuk Sekedar Mengklarifikasi Soal itu Salam sejahtera Untuk kita Semuanya Saya kira Saya perlu Meluruskan Dan mengklarifikasi Pemberitaan Yang terjadi Dalam Sempatan Hari ini Apa yang tadi Pagi Saya Bincangkan Itu Adalah Perbincangan Tentang SK DPP PKS Terkait Dengan Pemilihan Atau Kepada Gubernur Maluku Jadi itu Yang sudah Kita keluarkan Adapun Tadi ada Diberitakan Sudah ada Dukungan Terhadap Sumatera Utara Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Saya perlu Menegaskan Sampai Dengan detik ini Belum ada Keputusan DPP Terkait Dengan Calon Gubernur Atau Wakil Gubernur Sumatera Utara Apakah ini Gara-gara Di lobby Orang PDIP Bang Tolong dari PKS Jangan buru-buru Dukung Bobi Kita gak punya Temen Kali aja Begitu ya Karena memang Kabarnya adalah Yang beredar Ketika Ini Momennya ketika Amat Saiku Bertemu dengan Kaisang Itu Gak tahu Salah Ngomong Atau mungkin Emang beneran Ngomong Tapi kemudian Diralat Gak tahu juga Itu Sudah dicatat Sama wartawan Ada dukungan PKS Untuk mendukung Bobi Nasution Menantu dari Jokowi Untuk maju Di Bilgada Sumut Nah tiba-tiba Setelah Rapi disimbolon Tokoh dari PDIP Sumut ini Ketemu Sama DPD PKS Di sana Ini amat Sayiku Kayak punya Kebutuhan Untuk klarifikasi Di depan Kamera wartawan Enggak Tadi salah Saya salah ngomong Ini artinya Mungkin ya Kalau bener Berarti PDIP Memang perlu temen Nyari temen Banget nih Sampai harus Ngedatengin DPD PKS Untuk Tolong Temen kami Dukung Ayah Edy Gitu Lebih enak Wali Kota Medan Bobi Nasution Diusung Superkoalisi Untuk bertarung Pada Pilkada Sumatera Utara 2024 Bobi Nasution Sudah diusung Oleh 6 partai politik Nyami Gerindra Golkar Pan Masdem Getokrat Dan PKB Total kursi dukungan Dari partol ini Sejumlah 62 Dari 100 kursi DPD Oh 62 Dari 100 kursi Berarti 62 persen Udah Ini koalisi super nih Di Sumatera Utara Lalu bagaimana tanggapan Calon penantang Bobi Yaitu Edy Rahmayadi Mantan Gubernur Sumatera Utara Tersebut Mengatakan Jika dia juga Mendatangi semua Partai politik Namun Partai politik juga Memiliki hak Untuk menentukan Akan mengusung Siapa pada Pilgrup Sumatera Utara Edy menilai Jika partai politik juga Memiliki hak Untuk tidak mengusung dirinya Jadi menilai Jika hal itu Adalah Dinamika dalam Politik Bagaimana menurut Bapak kalian Kalau menurut saya Edy Rahmayadi Sedang Kena karma Karma karena Terlalu sombong Ngatain Anak mantu Melaikat Segala sih Ya kan Saya sih Bukan cuman Mantu presiden Yang saya lawan Ya kan Kalau perlu Mantu Melaikat Juga saya lawan Ternyata Tidak ada Partai yang Usung Sekarang Komentarnya Melunak Ya partai-partai Emang sudah Saya datangin Semua Untuk Minta surat Rekomendasi Dan minta Dukungan Buat bisa saya Maju ke Bilgada Sumut Tapi apa boleh Buat kalau Tidak ada Partai yang Minat sama Saya Ya Gini aja Nasibnya Makanya Kualat itu Ayah Edy Jangan ngomongin Soal Melaikat-melaikat Segala Nanti Kualat Bener Ya kan Gak ada loh Sampai detik ini Belum ada Partai yang Secara Firm Dan juga Clear Dukung Ayah Edy Maju di Bilgada Sumut Tuh kan Kalau cuman Kuar-kuar Melawan Anak Presiden Atau Mantu Presiden Atau Menantu Melaikat Semua 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 Bisa Tapi Kalau Beneran Gak Ada Yang Dukung Gimana Gak Jadi Maju Malu Malu Sama Keluar-keluarnya Oke Segini dulu Video kali ini Teman-teman Di Bazar R Pirek Politik Kalau Menurut Kalian Mereaksi Situasi Gimana Masa Iya Puan Mau Mendorong Bobi Nasution Orang Lingkar Dekat Jokowi Menantu Jokowi Untuk Maju Ke Bilgada Sumut Apakah Puan Mahara Mau Mengingkari Sebuah Janji Yang Tidak Tertulis Dari Kubu PDIP Yang Membenci Jokowi Sembur Hidup Gak Tau Juga Kasih Komentar Kalian Di Bawah Saya Abdul Salam